Assalamualaikum Wr Wb ini adalah bagian keempat bagaimana cara membaca sebuah skema pada bagian 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan bagaimana mengetahui kode-kode pada komponen, resistor, kapasitor dan lain sebagainya pada bab 4 ini, saya lebih menekankan pada perbandingan antara HP dengan prosesor Qualcomm dan HP dengan prosesor MediaTek untuk yang belum mendapat skema silahkan download di deskripsi bawah oke disini ya, yang ini ya MTK VS Qualcomm ini ya oke, jika kita lihat ini rangkaian yang pertama ini adalah Qualcomm dan ini adalah MTK, kita lihat disini ini adalah blok sinyal pada handphone Qualcomm dan blok sinyal pada handphone MediaTek bisa diketahui disini bahwa ini menggunakan konsep yang sama yaitu prosesor atau CPU transceiver PA ini adalah antena switch ini diversity switch dan banyak komponen kecil lainnya sama saja pada MediaTek itu sama ada prosesor ada transceiver kalau di MediaTek MT6176 kalau di Qualcomm itu biasanya ICWTR transceiver ICPA disini antena switch dan ini diversity switch tapi yang ada perbedaan disini yaitu tentang masalah PA atau power ampere fire disini untuk handphone Qualcomm ini menggunakan dua buah PA yaitu yang pertama adalah PA multi band khusus untuk semua band atau channel pada sinyal pada sinyal operator seperti GSM 3G ataupun LTE tetapi ini ada sebuah PA tambahan yaitu untuk band 40 dan band 41 ini khusus untuk 4G ini khusus PA untuk 4G dan ini 4G dan non 4G untuk macam-macam band ini pada sinyal LTE silakan ada di deskripsi silakan bisa di download disana oke perbedaan mendasar pada MTK ini hanya menggunakan satu buah PA tapi pada Qualcomm ini menggunakan dua buah PA dan pada MTK ini hanya menggunakan multiplexer ya dan tidak menggunakan pada Qualcomm ini menggunakan multiplexer dan menggunakan SPDT switch ya itu perbedaan dasarnya jadi lebih banyak komponen pada Qualcomm sedangkan pada bagian switch antena ini sama sama-sama ada Qualcomm ataupun MTK ya dan ini adalah diversity switch sama diversity switch diversity switch ya untuk jalurnya pun sama ya ada jalur PRX primary receiver ada TX transmitter ada DRX atau diversity receiver ya sama seperti itu ini mengapa? ini menggunakan dua buah jalur ya ini nanti saya akan akan saya jelaskan pada tentang bagaimana mengenai satu buah sinyal ditunggu saja oke untuk bagian blok sinyal perbedaannya jika Mediatek ada hanya menggunakan PA1 jika Qualcomm menggunakan dua buah PA dan menggunakan SPDT switch oke lanjut disini ini adalah blok pada oke ya disini ya halaman 2 ini halaman 2 ini halaman 2 oke disini ini sama ya WLAN atau wifi bluetooth wifi FM ini langsung terhubung ke CPU sama juga ini langsung terhubung ke CPU 6797 wifi bluetooth dan GPS tapi yang membedakan ini hanya jenis IC nya jika ini menggunakan Mediatek ini mungkin menggunakan tipe Qualcomm dan ini block dasar kodex disini untuk tipe Qualcomm kodex disini jadi jadi untuk sistem audio itu Qualcomm menggunakan IC sendiri sedangkan Mediatek kita lihat disini Mediatek kodex itu gabung dengan IC power jadi kutus Mediatek itu MT6531 selain ini berfungsi untuk IC power juga berfungsi untuk kodex atau IC audio seperti itu sama saja ya yang membedakan untuk keluaran power ini sama saja ya disini LDU SMPS ini adalah voltase yang dikeluarkan oleh IC power pada MTK dan ini adalah voltase yang dikeluarkan oleh IC power pada handphone Mediatek sama menggunakan kristal disini ini adalah kristalnya sama yang membedakan ini hanya pada komunikasi datanya jika Mediatek ini menggunakan metode SPI atau serial preperhal interface sedangkan pada Qualcomm ini menggunakan SPMI yaitu sistem power management interface ini khusus komunikasi data SPMI ini khusus untuk management power sedangkan SPI ini bisa digunakan untuk banyak device seperti untuk mengakses BIOS pada komputer itu menggunakan SPI atau mengakses SD card dengan metode SPI itu bisa seperti itu jadi perbedaan antara Qualcomm dan MTK ini tidak banyak secara basic atau secara dasar itu sama tidak jauh berbeda disini kita lihat ini pada block diagram user interface user interface di halaman 2 user interface disini untuk EMMC kamera utama kamera kedua ini memory card dan sensor fingerprint ini langsung terhubung ke CPU dari IC langsung terhubung ke CPU sedangkan power ini diambilkan dari IC power untuk merah ini adalah bagian portase atau power untuk hitam ini bagian komunikasi datanya oke disini I2C SCL ini adalah komunikasi I2C coba kita lihat pada handphone bertipe Mediatek EMMC sama langsung terhubung ke U301 atau langsung terhubung ke CPU jadi kalau putus jalur pada EMMC dan CPU ini langsung jemper ke CPU seperti itu NFC J501 ini untuk LCD ini untuk kamera bukan bukan ini ini adalah soket ya J501 oh ini adalah konektor untuk eee konektor yang menuju chest ya atau menuju konektor USB seperti itu ya betul power sama sungguhnya sama sih tidak ada yang berbeda terlalu signifikan disini jadi sistem kerja pada Mediatek dan Qualcomm itu relatif sama tetapi untuk Mediatek itu biasanya jumlah komponennya itu lebih diringkas ya jadi lebih digabung-gabung lah mungkin untuk menghemat biaya seperti itu oke itu ya terima kasih selama menonton jika ada yang kurang nanti di komentar di bawah nanti saya akan buatkan pembacaan skema request saja terima kasih Assalamualaikum terima kasih Wabarakatuh